Muhammad Ali hidup di Amerika pada masa ketika kaum kulit hitam secara frontal mulai berani mendobrak kultur rasialisme. Salah satu kelompok terdepan dalam melakukan hal itu adalah Nation of Islam yang dipimpin Elijah Muhammad dan motor gerakan seorang aktivis kulit hitam yang radikal, Malcolm X. Dalam struktur kelas sosial Amerika saat itu, Nation of Islam sebetulnya berada dalam lapisan terendah karena mereka adalah kelompok muslim berkulit hitam. Namun sikap ekstrim mereka yang kerap mengutuk kebenjatan kaum kulit putih membuat gaung Nation of Islam dengan cepat dikenal halayak. Ali yang turut pula menjadi korban sentimen rasialis pada saat itu bergabung dengan Nation of Islam pada 1964. Tak lama usai mendengar ceramah berapi-api Elijah Muhammad di Philadelphia, pada tahun yang sama pula, Ali memutuskan untuk berpindah agama ke Islam. Dalam salah satu biografi termasyur tentangnya yang ditulis Jonathan Ake berjudul Ali, Alive, Ali mengungkap kepindahannya pada sebuah konferensi pers yang semula digelar menyambut pertandingan melawan Liston. Ali yang muak karena rombongan jurnalis mulai bertanya mengenai relasinya dengan Nation of Islam kemudian memproklamirkan fakta mengejutkan. Ia bukan lagi seorang Kristiani. Saya percaya kepada Allah dan perdamaian. Saya mencoba untuk tidak pindah ke lingkungan kulit putih. Saya dibaptis ketika usia 12, tetapi saya tak tahu apa yang saya lakukan kala itu. Sekarang saya bukan seorang Kristiani lagi. Saya tahu akan kemana dan saya sudah tahu apa yang benar. Saya tak perlu mengikuti kemauan Anda. Saya bebas menjalani pilihan saya. Namun, dalam artikelnya yang tayang di Washington Post pada 26 Oktober 2017, Eik mengungkap versi lain terkait keputusan Ali memeluk Islam berdasarkan cerita Belinda, istri kedua Ali. Belinda memberikan Eik secarik surat dari Ali yang isinya kurang lebih mengenai sisi spiritual sang legenda. Berdasarkan surat tadi, Iman Ali mulai bergejolak ketika pada suatu hari ia melihat kolom kartun dalam koran pagi. Kolom tersebut menunjukkan gambar seorang kulit putih tengah memukul budak kulit hitam miliknya dan memaksanya beribadah seperti yang dijalani kebanyakan orang kulit putih. Kolom tersebut menggugah nalar Ali yang mengusik pikirannya adalah bagaimana kaum kulit hitam menjadi pemeluk Kristen dengan cara pemaksaan. Eik menulis, lalu ia merasa kenapa harus tetap menjaga sisa-sisa warisan zaman perbudakan. Sebagai sosok yang dididik dalam aturan Kristiani sejak kecil, Ali mengaku perpindahan agama yang dijalaninya tidak membuat keluarga, terutama sang ibu, memusuhi dirinya. Dalam salah satu biografinya yang lain, karya Thomas Hauser, Muhammad Ali, His Life and Times, ia mengungkapkan hal itu sambil turut mengenai masa kecilnya. Pandangan tentang ibu saya tetap seperti yang saya katakan jauh sebelumnya. Ia baik, gemuk, perempuan menawan yang suka memasak, makan, menjahit, dan senang bersama keluarganya. Ia tidak suka mabuk, merokok, mencampuri urusan orang, atau mengganggu siapapun. Tak seorang pun lebih baik kepadaku sepanjang hidupku, kecuali ia. Salah satu langkah besar Ali setelah menjadi muslim adalah ketika ia menolak wajib militer untuk perang Vietnam di 1967. Hati nurani saya tidak membiarkan saya menembak saudara saya atau orang dengan kulit lebih gelap atau orang-orang kelaparan atas nama Amerika yang sangat kuat. Ali harus menerima konsekuensi berat atas sikap kontranya tersebut. Lisensi tinju Ali dicabut dan ia tidak bertinju selama lebih dari tiga tahun. Namun seiring kebijakan perang Vietnam yang makin tidak populer di masyarakat, lantaran menimbulkan banyak korban jiwa, pilihan Ali untuk menentang perang terlihat sebagai pilihan yang bijak. Selalu dikatakan bahwa akan ada dua alternatif, entah saya di penjara atau saya pergi menjadi tentara. Namun, saya selalu mengatakan ada alternatif lain, yaitu keadilan. Bila keadilan ditegakkan, saya tidak akan pergi menjadi tentara atau di penjara. Ujar Ali dikutip dari Washington Post. Ali kehilangan waktu di usia emas sebagai seorang atlet, yaitu di usia 25 hingga 28 tahun. Namun, ia menegaskan identitas kuat sebagai muslim yang menolak bentuk ketidakadilan. Seiring karirnya kembali, Ali menunjukkan bahwa ia adalah berlian yang tak kehilangan kilaunya meski lama dipendam. Ali berhasil mempertahankan status sebagai bintang kelas berat dengan meraih kemenangan atas petinju top semacam Joe Frazier, Ken Norton, hingga George Foreman. Meski namanya tercatat sebagai petinju legendaris, kemenangan di dunia tinju bagi Ali merupakan kemenangan kecil. Karena perang besar yang dijalani Ali adalah membuat masyarakat Amerika punya pandangan terbuka terhadap Islam. Pertarungan saya di dunia tinju hanya untuk membuat saya populer. Saya tak pernah menikmati saat menyakiti orang, menjatuhkan orang. Namun, dunia ini hanya mengerti kekuatan, kekayaan, dan popularitas. Setelah saya mendengar pesan kuat Islam, melihat indahnya persatuan Muslim, cara membesarkan anak, tata cara beribadah, cara makan, berpakaian, dan seluruh sikap Islami, hal itu sungguh indah. Saya berkata bahwa ini adalah hal yang harus lebih banyak diketahui orang. Hal itu yang akan diterima dan membuat mereka berminat untuk mengenal Islam. Tutur Ali dikutip dari The Undeveated. Ia meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang. Islam tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras. Semuanya sama dihadapan Allah SWT. Yang paling utama di sisi Tuhan, mereka adalah yang paling bertakwa. Ali hidup di jalan Islam dan ia menjadi salah satu tokoh penting di balik perkembangan Islam di Amerika Serikat hingga saat ini. Semoga amal usahanya diterima dan dosanya diampuni Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Fadlan Rabbaniga Ramatan dari pedalaman hari ini menerima wakaf Qur'an dari yasan wakaf Qur'an suara hidayatullah. Alhamdulillah Al-Quran ini sangat cocok untuk berda'wah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Qur'an untuk kirian bersama yayasan wakaf Qur'an suara hidayatullah. Kita berda'wah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini berwafat sekali. Terutama untuk da'wah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!